Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tips dan trik MP40 Nomis ala Wawan MKS Dan tutorial cara menggunakan MP40 Dan buat kalian semua yang belum bisa MP40 silahkan simak video ini sampai habis Dan saya akan menjelaskan 65 trik cara menggunakan MP40 Nomis Dan buat kalian yang masih belum bisa jangan menelun coba tonton ini sampai habis 10 menit auto jago MP40 Buat kalian semua jangan di skip-skip Dan ini banyak rahasia dari Wawan MKS Dan buat kalian semua yang pendukung Wawan MKS silahkan komen di bawah Hashtag Wawan MKS Dan di simak video ini guys Oke Let's go What up video Balik lagi bersama saya Agustin Rear Panggamanan Sejauh So di video ini saya akan memberikan tips dan trik rahasia MP40 Nomis ala Wawan MKS Dan tutorial cara menggunakan MP40 So guys buat kalian semua yang belum subscribe silahkan di subscribe Karena subscribe itu gratis dan yang kalau kalian menyukai video ini jangan lupa di like ya guys Saya akan membahas secara detail dan ringkas ringkas ringkasnya guys ya So langsung saja guys buat kalian semua tips yang pertama yaitu kalian harus bisa jump shoot So buat kalian yang belum bisa jump shoot saya enggak boleh stay terus disini guys jadi buat kalian yang bisa jump shoot MP40 Untuk saya akan memberikan contohnya guys saya akan memberikan selengkapnya Inti dari jump shoot MP40 yaitu jump shootnya ke belakang Tapi tutorial cara jump shootnya itu kita lihat tuh guys jadi kalian itu nge jump Lalu arahkan ke musuh dan kalian lalu menembak Jangan terburu-buru untuk melakukan tembakan karena kalau kalian terburu-buru maka akan miss guys ya Oke dan kita lihat Contoh yang terakhir kita lihat Oke guys buat kalian yang udah bisa jump shoot dan saya akan memberikan penjelasannya tadi cuy Oke disini saya melawan musuh dan oke disini tembak-tembak terus cuy Kalau MP40 harus bisa ya setidaknya kalian bisa jump shoot ya guys ya Oke dan yang tips yang kedua yaitu jongkok shoot Oke ya buat kalian semua yang belum bisa jongkok shoot Jangan berkecil hati saya akan memberikan trik jongkok shoot dari MP40 guys Langsung saja saya akan memberikan contohnya disimak guys Inti dari jongkok shoot kalian menembak sambil jongkok tekan tombol jongkok dua kali Ini butuh proses yang cukup lumayan lama dan buat para player pemula simak Oke buat kalian yang bisa jongkok shoot seperti tadi saya yang contohkan itu kalian udah bisa 50% menjadi pro seorang MP40 guys ya buat kalian semua jangan lupa cuy peragakan dan jangan lupa terus bermain Kalau kalian jarang bermain berapa kali satu oke Dan yang ketiga tim yang ketiga cuy yaitu semi tapping guys karena semi tapping ini perlu banget cuy Gimana sih bang semi tapping ya Kalau kalian sudah tahu artis semi tapping itu tembaknya nggak ditekan disini jangan ditekan ya guys ya MP40 ini gunanya Jangan ditekan ya guys kalau kalian menekan terus-menerus maka kalian akan miss ya yang disebabkan kalian miss karena itu kalian Tembakan MP40 nya ditekan kalau kalian ditekan maka kalian akan miss ya ini rahasia dan sangat rahasia sekali semi tapping Saya akan contohkan kalian tinggal simak kalau belum paham betul silahkan komen aja di bawah guys oke let's go Inti dari semi tapping yaitu kalian mengisahkan peluru-peluru dan jangan terlalu menekan tombol tembak Biasakan eh kalau peluru kalian eh magazinnya level 3 biasakan kalian semi tappingnya tiga kali guys kita lihat Contoh-contoh ini guys dan kalau kalian belum mengerti silahkan simak video-video ini guys dan di play video ini kita lihat tuh menembaknya tertutup gitu kan oke kalian sudah bisa semi tapping santuy aja cuy eh ada lima tips jadi dua lagi cuy disini saya akan menjelaskan secara B style dan kalau kalian belum bisa jump shoot silahkan cuy eh ulang terus menerus video ini biar kalian bisa cuy ya oke disini saya ditembakin dan ada sekuatnya cuy ya dia berkempat saya bersatu anjir disini saya soal persusuk kuat dia memangnya disini saya akan menjelaskan posisi seorang MP40 atau posisi eh kalian akan menang gimana sih bang posisinya ya guys ya saya akan menjelaskan ya cuy ya di sini saya eh akan memberikan trik dan posisinya dan tipsnya gimana cara posisi yang baik dan benar jumpsuit yang baik dan benar jokok yang baik dan benar pokoknya posisinya kalian harus bisa cuy kalau posisi kalian sangat selek maka kalian akan kalah juga cuy ya percuma kalian bisa jumpsuit jokok shoot lihat guys disini jokok shoot ya tuh guys kalau jokok shoot ini berguna buat kalian enggak miss atau garip aim jumpsuit dan jokok shoot sangat berbeda tipis fungsi jumpsuit yaitu mengenai badan dan fungsi jokok shoot itu mereset dari aim seorang MP40 ya guys ya kalau kalian tanya bang gimana sih fungsi jumpsuit dan jokok shoot fungsi jokok shoot ini perlu banget buat kalian semua yang eh menggunakan MP40 atau soft gun ini perlu karena bisa eh mis kalian itu terkontrol gitu ya semua bagus cuy ya kalian maka harus pelajari guys disini kalau belum bisa lagi ulang lagi ulang lagi perkataan saya ulang lagi ulang lagi jangan menyerah cuy eh kalau kalian belum bisa ulang lagi sampai bisa cuy ya di sini ya gampang saja cuy oke di sini saya ya seperti biasa ada musuh lagi di bawah ya jangan cukali kita digerak terus ya posisinya gimana sih Bang yuk tadi posisinya guys lihat yang tadi kalau kalian perhatikan itu posisi saya eh jokok shootnya mundur-mundur enggak langsung maju kalau jumpsuit pun saya mundur guys ya posisinya kalian kalau melawan shotgun itu harus jongkok shoot atau jumpsuitnya mundur ya kalau kalian enggak mundur maka kalian akan mati cuy ya posisinya jadi eh kalau bisa kalian itu ada glow well ataupun eh sebutir bata atau bata kita lihat disini cuy ada seorang yang butuh lagi lihat jongkok shoot ya jongkok saya ya gitu cuy kalau semi tapping tadi guys semi tapping itu tersembang enggak lagi berset lagi jongkok shoot lihat lagi jongkok shoot lagi gitu guys jadi kalau kalian belum paham lagi itu tadi fungsi jongkok shoot yaitu mereset miss dan mengurangi miss dari seorang level 40 guys kalau kalian bertanya-tanya jongkok shoot ini bagus kan cuy ya oke eh kalau kalian sudah paham dengan posisinya tadi posisinya bagus guys ada di sebelah kiri ada tembok dan kalian jauh-jauh banget bukan jauh banget enggak bertatapan muka itu kalian auto menang kalau melawan shotgun oke gimana sih Bang kalau melawan lebih 40-40 simak lagi cuy disini yaitu the yang kelima yaitu tips tempatnya di mana guys tempatnya eh saya akan jelaskan yaitu di yang paling bagus itu temannya di seperti ini guys lihat kalau yang paling bagus yaitu di seperti ini atau tempat terbuka guys terbuka lebar ataupun dalam ruangan catatan kalian mempunyai seorang benteng ya seperti glow well ataupun rumah-rumahnya sebelah sini bisa kalian menjadi defense kalian atau menjadi ujung kompak kalian untuk menang ya guys ya ya buat kalian semua yang belum mengerti tentang hal-hal tersebut silahkan komen aja di bawah dan jangan lupa buat kalian semua yang mau request video lagi video mp40 lagi silahkan guys di kalian tinggal jelaskan dan subscribe jangan lupa coy ya oke guys see you next time buat kalian semua thank you for watching Agus wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh